Hey guys, hari ini kita mau ngulas Redmi 5 Plus. Oke guys, jadi ini Xiaomi Redmi 5 Plus yang belum lama ini masuk ke Indonesia bareng adiknya, si Redmi 5. Nama lainnya adalah Redmi 5 Note, not to be confused sama Redmi 5 Note Pro yang lebih baru. Redmi 5 Plus punya pilihan warna hitam, krim, dan birut lor asin kayak yang kita pegang saat ini. Namun untuk pink, belum ada kabar masuk ke Indonesia atau nggak? Yang penting hape ini udah lolos TKDN dan merupakan barang resmi. Bicara penampilan, desain cover aluminium di belakang ya masih setipe dengan Redmi Note sebelumnya, dengan kamera dan fingerprint sensor di tengah. Hape ini cukup berat di 180 gram dan agak licin, so sebaiknya dipakain kondom biar nggak gampang jatuh. Sayangnya, di sini kita masih stuck dengan konektor micro USB dan posisi headphone jack di atas di samping ear blaster. Dual SIM tray di sini adalah yang jenis hybrid nano SIM slash micro SDXC, in case itu jadi pertimbangan lo buat beli hape. Yang tentunya baru di Redmi 5 series ini adalah di bagian panel depan, yang punya sebuah full view display 6 inci Full HD dengan aspek rasio 18 banding 9, lengkap dengan rounded corner, yang menjadikan hape ini salah satu opsi layar lonjong termurah di pasaran. Selain tajam, layar ini juga terang. Bisa kita lihat di sini bahwa secara luas, Redmi 5 Plus 1112 sama Mi A1 yang ukuran layarnya cuma 5,5 inci. Jadi untuk penggunaan satu tangan pun, menurutnya masih memungkinkan walaupun layarnya 6 inci. Yang menurut gue masih kurang adalah onscreen navigation yang seringkali nggak bisa diumpetin di sebagian sera aplikasi. Contohnya, ini pas gue lagi baca artikel di browser. Yang aneh lagi, pas muterin video di galeri, gue nggak bisa zoom in fullscreen. Padahal di YouTube malah bisa. Hmm, semoga di update MIUI selanjutnya, ini bisa dimenerin. Bicara soal MIUI, Redmi 5 Plus ngejalanin versi MIUI 9.2 di atas Android Nougat. Tentu saja, banyak fitur bawaan MIUI seperti virtual apps dan second space, dan berkat IR Blaster, kita contohnya bisa ngusilin AC dan TV orang via MI Remote. Haha, cirauan HP ini terdiri dari SoC Snapdragon 625, yang udah jaman 2018 gini, mestinya at least bisa jadi Snapdragon 630. Soal storage, ada pilihan RAM 3GB, ROM 32GB, atau RAM 4GB, ROM 64GB. Kalau untuk sekedar main game macam ROS sih, masih lumayan lancar selama nggak sampai screen recording. Dan menurut temen gue, Sinapski dari FF Gaming, main di layar 18-9 lebih nyaman daripada rasio layar biasa. Oh, perlu diingat, disini nggak ada fitur NFC. Masuk ke kamera, singkat aja Redmi 5 Plus memenuhi ekspektasi kita untuk sebuah smartphone lower mid-range. Di belakang ada modul 12MP f2.2 dengan PDF dan softlight LED. Hasil gambarnya cukup tajam selama cahaya cukup. Dan meskipun dynamic range agar rendah, HDR-nya boleh juga. Yang kurang hanyalah manual mode disini, cuma ngecakup white balance dan ISO. Kualitas kamera depan tentunya lebih basic. Namun ada fitur beautify dan front LED flash. Kamera belakang bisa ngerekam up to 4K 30fps, cuma sayang banget, nggak ada image stabilization. Jadi nggak recommended buat ke vlog. Sedangkan, ini adalah kualitas video dari kamera depannya. Kenapa hape ini berat? Jawabannya adalah gara-gara baterainya seukuran 4000 mAh. Meskipun lu tipe orang yang cukup sering main game, hape ini mesti tetap bisa kuat seharian dengan mudah. Continuous screen on time bisa mencapai 13 jam, dan untuk ngecasnya sekitar 2,5 jam dari 5% sampai 100%. Sayang nggak ada fitur quick charging. By the way, speakernya not bad lho. Jadi itu aja review singkat Xiaomi Redmi 5 Plus atau Redmi Note 5 dari kita. Intinya sih, kalau lu mau nyobain pengalaman full view display yang cukup oke, plus baterai yang kuat dipakai main seharian dengan budget pas-pasan, hape ini susah dikalahin, dan paling saingannya sama Meizu M6s. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah hape kalian kedepannya wajib punya full view display atau nggak? Jangan lupa komen di bawah. And as always, have a nice day.